Pemirsa kendaraan wisatawan dari berbagai daerah lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipadati pada Sabtu pagi. Diperkirakan peningkatan volume kendaraan akan berlangsung hingga hari minggu besok. Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan dari berbagai daerah Sabtu pagi. Mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek mendominasi ruas jalan menuju Lembang. Salah satu jalur yang ramai dilalui kendaraan adalah Jalan Setia Budi. Untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, saat lantas Polres Cimahi menempatkan anggota polisi di titik-titik kemacetan. Rekaya selalu lintas bisa jadi dilakukan jika terjadi kemacetan parah. Cara bertindak kami sudah kami siapkan, seperti nanti apabila terjadi kepadatan di wilayah Lembang, baik dari arah kota Lembang maupun dari arah kota Balu, seperti CB1W dan kanalisasi serta pengalian arus, itu akan kami lakukan mana-mana yang akan terjadi kelebihan kapasitas, baik di ruang jalan maupun di tempat-tempat parah. Pada libur panjang, Idul ADH ini arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang diperkirakan terus meningkat hingga hari Minggu esok. Kita pantau kondisi terkini di Lembang, Jawa Barat. Sudah ada reporter INews, Desi Juliani. Ya, Desi, infonya sejak kemarin jalanan dan tempat wisata Lembang sudah sangat ramai. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata di sana? Soal sore Wilson dan juga pemirsa, semakin sore semakin banyak sekali wisatawan yang datang ke kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini mengingat memang sejak bulan Juli, pertanian Juli kemarin tepatnya, para pengelola tempat wisata ini sudah mulai menerima para pengunjung dari luar Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pengelola tempat wisata, hingga pukul 1 siang tadi kurang lebih ada sekitar 2.000 pengunjung yang sudah berkunjung ke kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya sudah hadir bersama saya ada Claudia, pengunjung dari Jakarta. Selamat sore Mbak Claudia. Pak boleh cerita alasannya apa sih yang menjadi pertimbangan untuk berwisata saat pandemi, khususnya saat Lebaran Idul Adha ini? Tujuan saya itu supaya menghilangkan stres. Kan sudah lama, Corona ini kan sudah lama ya, sudah berapa bulan. Jadi kita tuh harus menghilangkan stres. Bukan cuma penyakit yang kita takutkan, tapi juga pikiran seperti itu. Kayaknya ini semuanya sehat ya, jasmani, rohani sehat ya? Iya, sehat. Oke, persiapannya apa aja nih Mbak Claudia? Persiapannya menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, dan selalu bersih. Jangan terlalu di kerumunan, itu aja sih. Tetap menerapkan jaga jarak ya Mbak Claudia ya? Baik, terima kasih Mbak Claudia. Selamat berwisata kembali. Ya memang dari pengelola tempat wisata sendiri, sejak di pintu masuk, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Seperti itu, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian juga para pengunjung diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita akan tanya bagaimana antisipasi dari tempat wisata sendiri untuk menanggulangi para wisatawan yang semakin lunda ke sini. Ada intan Nia Setiati, selaku pengelola wisata. Bagaimana teintan strategi yang diterapkan oleh pengelola wisata untuk penghandle banyaknya pengunjung saat libur idulah da'am? Ya, memang kalau sekarang kan memang kita kapasitasnya hanya boleh menerima 50% dari yang bisa ditampung. Nah, dari itu kalau misalkan lebih dari 50%, kita akan tutup terlebih dahulu selama kurang lebih 1 atau 2 jam. Itu nanti baru kita buka kembali. Tapi sejauh ini sih belum sampai segitu ya, masih di bawahnya. Kesulitannya apa? Tia, mengingatkan ini memang harus diterapkan fisika distancing ya, Tia Intan? Betul. Ya, jadi memang masyarakat kita agak-agak susah juga untuk menghindari kerumunan ya. Tapi kami dari petugas kami selalu mengingatkan agar para pengunjung bisa saling menjaga jarak. Baik, jika dibandingkan dengan hari kemarin, Hamin 1, bagaimana peningkatan pengunjung di hari H saat ini, Tia Intan? Nah, nampaknya hari ini adalah puncaknya karena kemarin memang masih hari Raya Idul Adha. Hari ini ada naik sekitar 50%, kemudian ya mudah-mudahan besok juga mungkin sampai siang masih ramai. Baik, Tia Intan, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, Wilson dan juga Pemirsa tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk Anda yang memang ingin berwisata, jangan lupa untuk tetapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan juga jaga jarak, Wilson. Terima kasih, Desi, atas laporan Anda. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, Desi, atas laporan Anda.